Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Simple Rudit TV Nah seperti biasa saya akan ajak sahabat semua untuk sama-sama memasak Nah kali ini saya akan memasak opor ayam panggang Nah sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Langsung aja kita memasak Nah bahannya sudah siap semua Ini ayam yang sudah bonelessnya bagian pahanya ya Ini kita sisihkan dulu saya akan membuat bumbunya terlebih dahulu Dan sekarang saya akan melarutkan dulu yaitu desaku bumbu opornya Kita masukkan satu saset ke dalam gelas seperti ini Kemudian kita masukkan santannya dan kita aduk rata ya Nah kita masukkan ya santannya Kita aduk rata seperti ini Tuang sampai satu gelas ini Ini setara dengan 250 ml ya satu gelas ini Oke Ini kita sisihkan Kemudian saya akan haluskan bumbunya Kita masukkan 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih ya sahabat ya Kemudian setengah sendok teh garam Oke Kita masukkan seperti ini Nah kita masukkan ke dalam blender Langsung kita blender ya Sampai betul-betul halus ya Cukup rasanya ya Oke Kemudian saya masukkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan Kita nyalakan apinya dengan api sedang ya Kemudian kita tumis bumbu yang kita haluskan Ya sampai harum dan matang Semua masakan Indonesia letak enak atau tidaknya Bagaimana kita menunis bumbunya ya sahabat ya Nah ini kita tumis sampai harum dan matang ya Sedikit lagi Nah ini sudah bagus ya Sambil kita keluarkan aroma dari daun jeruk 3 lembar Serainya kita aduk lagi sampai betul-betul harum dan matang ya Nah ini sudah bagus nih aroma serai daun jeruk dan bumbunya Sudah betul-betul matang Kita akan masukkan Yaitu campuran dari desaku bumbu opor dengan santan kental ya Kita tuangkan Kita aduk rata Nah ini begitu dia sudah mulai mendidih Dia wanginya warnanya juga keluar ya Nah ini wanginya sudah keluar Saya akan masukkan sekarang Yaitu gula pasir ya Cuma 1 sendok teh saja Karena sudah ada santannya Takut pecah ya Kita aduk aja seperti ini Nah ini sudah mulai jadi ya Untuk sausnya Tingkat kekentalannya juga sudah bagus Kita matikan Dan kita sisihkan ya Sekarang saya akan bikin Yaitu ayam panggangnya Kita panaskan dulu pannya Kita panaskan Nah langsung aja Saya akan masukkan 2 sendok makan minyak goreng Sambil menunggu panas Saya akan campurkan bumbu Untuk membumbui paha ayam bonelessnya ya Kita masukkan garamnya setengah sendok teh Kita campur dengan 1.4 sendok teh Ladaku merica bubuk ya sahabat ya Ini kita aduk sampai betul-betul rata ya Supaya nanti ayamnya sudah mempunyai cita rasa ya Ini cukup untuk setengah kilo ya Kita sudah mulai bisa membumbui ayamnya satu per satu Kita bagian kulitnya dulu Oke Yang diletakkan adalah bagian kulitnya dulu ya Di pannya Langsung kita letakkan Ya Oke Kita letakkan lagi Ini kita tutup dulu Ini kurang lebih kita pan dengan posisi tertutup seperti ini Antara 7 sampai 10 menit ya Oke Ini sudah berubah warna Kita boleh balik Seperti ini Kita cek dulu Ya warnanya sudah bagus Kita tutup lagi ya Sampai nanti cukup matangnya baru kita buka Sampai warnanya cantik ya Nah Kita cek lagi ya Ini sudah mulai mengering rasanya Ya sudah mulai cantik Oke Ini sudah matang ya sahabat ya Sudah kenyal Dia masih juicy ya Tuh Tapi sudah matang dalamnya Nah ini saya sudah boleh angkat ya Ini kalau terlalu lama sedikit nanti dia keras ya Apalagi bagian paha Ayamnya sekarang kita Ayamnya kita olesi dengan bumbu opor Bagian kulitnya dulu ya Bagian kulitnya dulu ya Ini sebentar saja Asal menyerap bumbu opornya aja ya Jadi lebih enak rasanya sampai masuk ke dalam ya Nah ini proses pembakarannya harus terbuka ya Supaya bagian luarnya agak sedikit kering ya Kita lihat sekarang Ya sudah bagus Wow Aromanya semakin bagus ini sahabat ya Nah ini harumnya sudah dapat ya Kita matikan dulu Kita mulai hidangkan Wuhh Aromanya enak sekali sahabat Nah ini saya bilang tadi ya sahabat ya Kalau dengan sistem tutup ini Dia masih juicy Masih mengeluarkan kaldu nya ya Tinggal saya siram dengan sausnya Wow Ini kita tambahkan Seperti ini bawang gorengnya Udah Nah sahabat sudah sosai opor ayam panggangnya Mudah membuatnya Dan cita rasanya sangat enak Dengan desaku memasak opor menjadi sangat praktis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya